Halo semuanya, balik lagi sama podcast lemes, tapi beda lagi nih orangnya nih. Nah disini aku Anindia, bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol disini, tapi aku gak sendirian karena disini aku sama Mbak Salwa, coba dikenalin Mbak. Terima kasih Anind, selamat datang semuanya di episode 3 podcast lemes. Bener banget Anind hari ini gak sendirian, aduh gue, gue Salwa Safira, tapi panggung gue Salwa aja. Hari ini kita mau ngebahas apa sih Ninin? Pastinya menarik gak sih? Yes, betul banget Mbak. Sebenernya bahasan kita sih gak terlalu melenceng ya Mbak dari episode 1 dan episode 2. Jadi untuk episode 3 nih, kita bakal membahas tentang rasio ideal si Hakim Agung karir versus non-karir. Nah dimana nih rasio ideal ini yang bakal kita bahas ini bakal jadi episode terakhir nih Mbak dari podcast lemes. Iya sayang banget nih, makanya teman-teman jangan ketinggalan dan pastinya jangan lupa untuk dengerin dulu nih episode pertama dan episode kedua. Iya gak Nin? Yes, betul banget Mbak. Karena kayak nyambung gitu gak sih Mbak. Jadi supaya kita bener-bener paham keseluruhannya dari podcast lemes tuh kayak emang bener tuh buat nonton episode 1 dan 2-nya dulu gak sih buat episode 3. Bener banget, bener banget. Kita mulai aja kalian ini ya supaya penerita dan pendengar tidak ber-nunggu-nunggu nih penasaran. Iya, betul banget nih Mbak. Jadi nih buat teman-teman, pasti kan kalian udah tau kan tentang yang apa yang sebelumnya udah dibahas sama di episode 1-nya episode 2 itu tentang Hakim Agung karir sama Hakim Agung non-karir tuh. Nah dimana keduanya ini tuh sama-sama ada di dalam undang-undang nih. Nah pasti banyak banget nih Mbak yang nanya kenapa sih ada dua jalur gitu, kenapa ada jalur karir dan jalur non-karir. Sebenernya kenapa sih Mbak ada jalur non-karir itu? Ya baik, menarik banget nih pertanyaannya. Jadi kita berangkat dari sini dulu ya Nini ya, kenapa nih yang asal-muasalnya? Jadi teman-teman, sebenernya tuh ada banyak cara supaya seleksi Hakim Agung nih. Jadi gak hanya ada seleksi Hakim Agung non-karir dan karir, tapi ada juga seleksi Hakim Agung tertutup dan terbuka. Tapi sayangnya nih teman-teman, Indonesia gak pake yang sistem tertutup dan terbuka. Jadi Nini dan juga teman-teman nih, ternyata ini ada hubungannya sama si sistem terbuka dan tertutup ini. Jadi kalau sistem terbuka dan tertutup teman-teman, kalau sistem tertutup itu dia itu lebih ke arah pemilihan Hakim Agung itu akan kebirokrasi dari sistem peradilannya. Jadi orang-orang di dalam sistem peradilannya aja nih Nini. Sedangkan kalau yang terbuka, opposite-nya doang pasti. Nah, tapi Nini, kenapa nih kalau kita pakenya jadinya yang Hakim Agung karir dan non-karir? Karena ternyata teman-teman, pemilihan Hakim Agung karir dan non-karir ini itu adalah cermin dari implementasi pasal 27 Undang-Undang Dasar untuk mencapai sistem keadilan yang adil dan juga tentang pemerintahan nih. Jadi ada persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Nah, ini kita pasti bakal ngebahas nih ya kan Nien, kenapa kok Hakim Agung karir dan non-karir? Jadi teman-teman kalau di episode 1 dan episode 2 kita dijabarin kalau definisi dari Hakim Agung karir itu adalah Hakim yang dipilih dari lingkungan... Jadi teman-teman kalau pemilihan Hakim Agung karir dan non-karir itu sedangkan kalau karir itu adalah pemilihan Hakim dari lingkungan peradilan. Sedangkan kalau Hakim Agung non-karir itu kan pemilihan Hakim dari lingkungan peradilan ya ini ya kayak contohnya akademisi atau hakim atau orang-orang yang memang sudah punya profesi khusus mendalami tentang hukum-hukum yang terkhususkan nih. Contohnya kayak apa nih Nien? Contohnya kayak ini nggak sih Mbak? Orang-orang yang punya ilmu tertentu buat ilmu misalnya di bidang tindak pidana penjijian uang gitu Mbak. Kayak atau nggak misalnya hukum perbankan, orang yang punya ilmu khusus di bidang perpajakan, hukum bisnis gitu nggak sih Mbak? Bener-bener, bener. Nah, kenapa kok ini jadi penting sih poinnya general dan nggak? Jadi ternyata teman-teman ini tuh fungsinya untuk kita ada imbang nih Nien. Ternyata, jadi ada Hakim Agung karir yang dia lebih ke general, sedangkan kalau Hakim Agung non-karir ini dia tuh lebih detail permasalahannya atau fokus konsentrasinya. Jadi kan imbang nih, ada yang mendalami yang tentang general, ada yang mendalami tentang yang lebih detail lah. Nah, makanya ini kenapa dipakai sistem Hakim Agung karir dan non-karir? Dan juga ini untuk menjauhi dari perpolitikan peradilan juga nih ternyata Nien. Begitu. Menarik banget nih. Oke, oke. Jadi, yes, menarik sih Mbak. Jadi, bisa dibilang emang adanya Hakim Agung non-karir itu supaya ada Hakim dengan keilmuan khusus gitu nggak sih Mbak? Dengan adanya keilmuan khusus, maksudnya seperti bidang yang emang bidang yang udah ekspert gitu lah di ekspertnya mereka gitu. Kan pasti putusannya bakal lebih, mutunya lebih bagus gitu nggak sih Mbak? Makanya kalau yang dari aku baca juga sih, emang katanya si Hakim Agung non-karir itu menurut beberapa sumber itu emang ada dengan keilmuan khusus dengan tujuan untuk meningkatkan putusan Mahkamah Agung nih Mbak. Karena emang udah di bidang, karena emang udah bahasanya dia udah ahlinya lah di bidang itu gitu Mbak. Nah, tapi nih Mbak, yang juga aku baca, selain untuk meningkatkan si mutu putusan itu, mutu putusan MA, nah, si Hakim Jalur non-karir ini ada juga dimaksudkan untuk mencerminakan realitas masyarakat yang beragam. Maksudnya gimana sih Mbak? Jadi itu maksudnya tuh kayak ada keragaman profesi, dimana yang jadi Hakim Agung itu bukan cuma dari Hakim karir aja, tapi juga dari kalangan profesional lain kayak yang tadi Mbak udah bilang. Jadi kan, apa ya, kayak orang dari bidang lain tapi tetap pengerti hukum tuh bisa juga nih Mbak diajuin gitu sama masyarakat atau sama pemerintah gitu kan Mbak. Nah, sama nih Mbak, yang menarik nih menurut aku yang aku baca, jadi ini ada nih Mbak Direktur Pusat Pengajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Timber, yaitu Pak Bayudwi Anggono, dia tuh bilang nih Mbak, kalau ternyata Hakim Agung Jalur non-karir itu diharapkan jadi vitamin bagi Mahkamah Agung Mbak untuk mengatasi ketidakpercayaan publik padahal baga peradilan. Seperti yang kita tahu ya Mbak di Indonesia tuh, masyarakat itu masih banyak banget masyarakat yang tidak percaya gitu loh, padahal lembaga peradilan karena mungkin banyak-banyak praktek yang entah itu misalnya korupsi atau swap atau apa kan, sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat. Nah, dengan adanya pihak yang bukan dari lembaga peradilan ini, yaitu Hakim Agung non-karir diharapkan bisa mengatasi ketidakpercayaan masyarakat itu nih Mbak. Ternyata, kalau yang dari aku baci nih, ternyata menarik banget, Mbak. Dan banyak banget ternyata alasannya ya Mbak. Iya, iya. Jadi vitamin ya ternyata nih ya. Ini krusial banget nih jadinya. Iya, betul. Tapi Ngin, Ternyata ini Mbak, kenapa? Gimana nih Ngin? Bisa barengan gitu ya. Jadi nih, Kita semangat banget, kita semangat banget nih Mbak. Iya nih, karena topiknya gak hanya menarik juga teman-teman, Tapi kita bisa, semoga nih ya, impian kita adalah meningkatkan kualitas juga Hakim-Hakim di Indonesia. Tapi sayangnya nih Ngin, Ternyata kita belum sampai ke situ nih Ngin, ternyata. Baru aja nih, gue dapet info ya Ngin, ya. Tahun ini ada sekitar 117 Hakim yang mendaftar. Baik dari Hakim Agung, karir, dan non-karir nih untuk jadi Hakim Agung nih. Tapi Ngin, ternyata banyak banget yang diterima dari jalur karir, sebanyak 75-an. Sedangkan sisanya berarti 40-an ya Ngin ya, itu dari Hakim non-karir. Gimana nih Ngin? Kita penting, menurut Ngin, penting gak sih kita sebenarnya ada rasio yang balance gitu secara angka gitu? Atau gimana nih? Gimana nih? Kalau menurut aku nih, mbak, kalau dari yang aku baca-baca sih, penting sih mbak, harus ada balance-nya gitu sih mbak. Balance itu penting banget menurut aku sih, karena kayak yang tadi udah mbak bilang ya, kayak Hakim Agung non-karir dan Hakim Agung non-karir itu masing-masing punya perannya sendiri gak sih mbak? Masing-masing emang punya hal yang diharapkan gitu mbak. Jadi misalnya pun gak ada Hakim non-karir, tetap sangat disayangkan gak sih mbak kalau misalnya gak ada Hakim dengan keilmuan khusus yang dimana itu emang sangat dibutuhkan gitu mbak. Jadi kalau menurut aku, keseimbangan rasio yang seimbang itu menurut aku penting gitu gimana? Kalau menurut mbak sendiri gimana nih, rasionya apakah Hakim karir aja yang harus lebih besar atau gimana nih mbak kalau menurut mbak? Bener-bener, aku setuju banget sih sama Anin, kalau butuh dari kualiti sama kuantiti itu harus seimbang. Karena ternyata Ninin gak hanya di rasionya doang. Dari segi pendaftaran aja Ninin, ternyata itu diribetinnya itu di bagian Hakim Agung non-karir. Jadi lebih banyak dia requirement-nya dibandingkan Hakim Agung karir. Nah itu yang pertama. Dan itu dari tahun 2016 Ninin, ternyata udah jadi concernnya nih. Udah lima tahun yang lalu nih ternyata nih. Udah dibahas. Lalu lama ya mbak ternyata? Makanya udah lima tahun udah dibahas, katanya udah dibilang kalau harusnya ada seimbang nih Hakim Agung non-karir dan non-karir dari segi pendaftaran requirement tuh harusnya imbang gitu. Tapi ternyata kan tidak ya. Jadi tuh kalau menurut aku tuh, aku tuh kayak paham gitu loh Ninin, kenapa kok Hakim Agung karir itu lebih dibanyakin. Karena mungkin dari lingkungan peradilan ya. Tapi kan untuk meningkatkan kualitas tuh berarti harus imbang dong dalam artian dari segi Hakim Agung non-karir juga berarti ada training. Atau misalnya memang untuk memfamiliarkan atau lebih paham tentang lingkungan peradilan itu berarti lebih dijosin lagi gitu. Tapi saya ingin ini kayaknya kurang menjadi perhatian nih. Ya betul banget nih mbak. Emang masih banyak banget sih mbak kayak pihak-pihak yang merasa kayak yang emang lebih penting itu yang harus diprioritaskan itu ya Hakim Agung karir gitu ya gak sih mbak. Salah satunya aja nih ada nih Pak John Kennedy Aziz nih maaf. Jadi dia tuh anggota Komisi 3 DPR RI. Nah menurut beliau itu yang lebih harus diprioritaskan itu ya Hakim Agung karir. Karena menurutnya dia, eh karena menurut dia Hakim Agung karir itu udah mendalami gitu loh mbak dalam pembuatan keputusan dan bisa menilai kebenaran faktanya di persidangan gitu mbak. Nah selain pendapat beliau juga sebenarnya tuh masih banyak banget nih mbak pendapat-pendapat yang bilang kalau ternyata, kalau katanya tuh ilmu-ilmunya Hakim Agung non-karir itu katanya biasa aja mbak. Nah padahal gak bisa dibilang gitu dong mbak karena kan apa ya kayak dia emang sudah mendalami bidang itu gak sih mbak jadi gak mungkin biasa aja dong. Tapi sayangnya masih banyak banget nih mbak pihak-pihak yang bilang kalau gak kok ilmu-ilmunya mereka biasa aja gak seistimewa itu kayak gitu sih mbak. Wah, wah sangat mengejutkan sekali ya statementnya. Aku kurang setuju banget sih, aku kurang setuju banget statementnya. Karena menurut aku tuh kalau kayak gitu gak bisa dijadiin tolak ukur dong. Kalau menurut aku tuh justru gak bisa banget kita bilang kayak Hakim non-karir dia tidak mempunyai keilmuan yang sama dengan Hakim Agung karir. Kayak menurut aku tuh pertama selain datanya gak ada gak selalu bener gitu. Itu menurut aku disayangkan banget karena jadi berimbas banget ke dalam praktiknya kita. Jadi banyak banget orang-orang di lingkungan peradilan juga masih mikir kayak gitu. Menurut Ani nih, apa nih yang bisa kita lakuin nih? Kalau menurut aku yang bisa kita lakuin mungkin ini ya sih mbak, mungkin saran kali ya mbak ke pihak yang melakukan perekrutan mungkin lebih membuat peraturannya tuh jangan yang bikin orang-orang enggan buat jadi mencalonkan diri. Jadi Hakim Agung gak sih mbak kayak entah itu keputusannya diubah, eh keputusan entah persyaratan atau peraturannya diubah atau disesuaikan. Pokoknya kayak menurut aku penting di bagian peraturan dan persyaratannya itu sih mbak yang bikin orang biar jadi semangat menurut aku disitunya sih mbak. Gimana menurut mbak? Benar-benar. Aku juga setuju sama Anin. Sama aku mau nambahin berarti kan harus ada pelatihan lebih nih yang tadi kayak aku bilang kan Nin. Berarti kan kalau misalnya, kalau misalnya dibilang orang Hakim Agung non-care tidak familiar sama ruang lingkup peradilan, berarti kita harus provide training atau lebih pengertian. Betul-betul. Wah Nin, ternyata penting banget dan kita udah banyak ngomong nih Nin. Udah, gimana nih Nin? Gimana nih? Mungkin kita pengen kasih ini kali ya mbak kayak semacam kesimpulan ya gak sih mbak untuk teman-teman yang sebenarnya masih mungkin sebenarnya tadi juga bingung udah tadi kita ngomongin apa sih gitu. Jadi sebenarnya kesimpulan dari yang tadi kita omongin yang kita ngomongin macam-macam ini. Sebenarnya kalau dari kita, menurut kita, rasio ideal Hakim Agung versus Hakim Agung non-career itu seharusnya seimbang gak sih mbak menurut kita. Karena walaupun emang gak ada peraturan baku yang mbak mengenai si rasio ideal ini. Cuman kalau emang berdasarkan dari yang kita cari-cari, kita baca-baca, itu ya keduanya tuh punya peran yang emang sama-sama penting. Dan menurut kita dua-dua itu memang harus ada di peladilan kita. Jadi emang rasionya harus seimbang gitu. Iya gak sih mbak atau bagaimana. Ada tambahan gak di kesimpulan itu? Wah, enggak. Karena aku bener-bener setuju banget nih. Jangan sampai kita gak mencerminkan nih nilai-nilai keadilan di Indonesia hanya karena ada masih orang-orang yang berpikiran Hakim Agung non-career. Tidak penting. Itu sayang banget sih mbak. Sayang banget sih mbak. Penting banget untuk menyeimbangkan baik dari angka atau kualitasnya. Betul gak? Karena kita udah di penghujung, teman-teman, kita tuh kayak bener-bener semoga nih ini jadi pelajaran juga nih ternyata bagi kita sebagai anak hukum untuk lebih sensitif nih terhadap hal-hal kayak gini. Bener-bener harus mendalamin karena ternyata teman-teman belum banyak juga nih literatur yang membahas tentang hal ini gitu. Kenapa? Iya, sebetul banget nih mbak. Ini disayangkan banget nih nilai. Dan juga semoga nih podcast kita menjadi selentikan lah buat masyarakat untuk jadi lebih, untuk jadi lebih wow. Dan selentikan lebih keras buat kita anak hukum. Betul banget mbak. Oke, kalau gitu, udah selesai nih mbak kayaknya nih mbak. Gak banyak banget nih cerita-cerita. Jadi thank you banget nih teman-teman yang udah dengerin podcast lemas. Pokoknya kita sih berharap ya itu tadi teman-teman bisa, kita bisa memberikan apa ya, pencerahan lah, sedikit pencerahan untuk teman-teman. Terus kita berharap juga semoga teman-teman jadi semakin kayak, wah jadi makin penasaran tentang hakim agung yang mengkarir fast non-karir. Akhirnya mereka akhirnya mencari-cari lagi literatur gitu, yang sekarang belum kita omongin gitu, yang sekarang belum kita sampein. Kali aja nanti teman-teman bisa mencari sendiri gitu kan, jadi lebih bersemangat untuk mencarinya. Oke, kalau gitu, aku Anindya. Aku Salwa. Kita pamit dari podcast lemas. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Daaah. Daaah. Daaah.